bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya bu ya tentang kemasjidan ada suatu masjid lokasi halamannya agak luas kalau di teras masjid ataupun di lapangan masjid lalu diadakan kropak sosial bukan kropak masjid tapi kropak sosial lalu hasil dari kropak sosial tersebut digunakan untuk menolong orang musyapir kadang-kadang di masjid tersebut banyak musyapir yang terlantar ongkos kadang-kadang minta ke pengurus masjid untuk ongkos jadi kami selaku pengurus masjid kerada keder dan hasil tersebut disamping untuk kebutuhan menolong orang yang musyapir yaitu untuk jajan-jajan pengurus DKM ataupun yang bekerja di masjid itu hukumnya bagaimana dan kemudian ada orang yang suka melaksanakan sholat sunnah digabung yaitu sholat tahiyat al-masjid lalu syukur wudhu lalu hajat istihoroh dan tobat itu digabung hukumnya bagaimana dan dalilnya dari sumber riwayat apa mohon penjelasan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim karena orang yang berinfak memang untuk masjid tapi bisa diberikan untuk memberikan uang barokah kepada yang membersihkan masjid dan sebagainya karena memang itu untuk kepentingan masjid tapi kalau di dalam masjid itu ada salah satu kotak amal yang sudah ditulis jelas bahwasannya kotak amal ini untuk kepentingan tertentu itu sah-sah saja karena orang akan memasukkan sesuai dengan bacaannya tersebut misalnya depan masjid adalah memang untuk siapkan apa bantuan untuk apa misalnya dalam keadaan bencana boleh bantuan bencana Anda titipkan di masjid orang membaca maka dia akan menginginkan uang itu untuk bencana maka sah-sah saja tapi selagi tidak ada tulisannya maka itu untuk masjid kalau sudah ada tulisannya berarti seperti ada orang meminta tapi tempatnya di masjid orang meminta tempatnya di masjid sah-sah saja bukan berarti untuk masjid cuman bahasa memintanya adalah dengan kotak amal itu boleh-boleh saja yang demikian itu tentunya kalau ini bukan urusan kalau Anda bukan orang dalam masjid maka Anda harus minta izin dengan orang di dalam masjid karena paling tidak akan mengurangi dong pemasukan masjid nanti orang yang sedekah kalau Anda tiba-tiba langsung setelah ini memasang kotak amal sebanyak-banyak kotak nama sosial Anda merusak masjid Anda minta izin kepada pengurus-pengurus masjid tersebut baik kemudian yang ditanyakan yang kedua tentang sholat-sholat al-mundarijah tahta sholatin ukhroh sholat yang satu martabat sholat sunat mutlak tingkat mutlak sebab sholat sunat mutlak itu adalah tidak perlu niat yang sangat khusus tidak perlu penentuan niatnya ingat martabat niat itu ada tiga kalau Anda faham makna ini Anda akan tahu martabat niat di dalam martabat niat cara niat itu ada tiga model kalau Anda melakukan sholat fardu maka yang harus Anda hadirkan adalah yang pertama adalah niat bermaksud untuk melakukan sholat ada niat yang kedua adalah menentukan sholat fardu yang Anda lakukan yang ketiga Anda hadirkan keyakinan tentang kefarduannya tiga tapi kalau sholatnya sholat adalah maka perlu dua saja apa yang Anda perlukan yang Anda perlukan adalah yang pertama adalah niat bermaksud melakukan sholat yang kedua menentukan sholatnya apakah itu duha atau itu namanya sholat sholat ba'diyah atau kobliyah nah tapi kalau selain sholat yang pangkat kedua namanya sholat sunat mutlak sholat sunat mutlak itu perlu yang diperlukan hanya niat saja sholat sunat mutlak yang masuk martabat mutlak adalah sholat sunat mutlak adalah yang tidak ditentukan waktunya kapan saja ada misalnya sholat mutlak Anda ingin sholat saat ini Allah wa barakat mutlak artinya kemudian termasuk masuk sholat sunat mutlak adalah sholat budu kapan Anda budu sholatnya datang sholat masuk masjid kapan Anda sholat masjid masuk masjid Anda sunnah tahiyat al-masjid karena itu martabatnya sholat sunat mutlak maka yang dibajibkan Anda hanya satu yaitu niat melakukan sholat lah kemudian kemana arah sholat ini ya apapun yang Anda lakukan habis wudu ya sholat budu pas masuk masjid masuk itu semuanya sehingga dikata oleh para ulama kalau sholat martabat sholat mutlak Anda boleh masukkan niat yang banyak di dalamnya karena memang tidak perlu ditentukan penentuan ini hanya untuk mendapatkan pahala sehingga kalau sholat sunnah saja Anda habis sholat tahiyat Anda habis wudu kemudian Anda masuk sholat masjid Allahu Akbar Anda mendapatkan dua sholat wudu langsung sholat sholat tahiyat al-masjid kalau Anda tambah lagi sunnah sholat yang sepangkat dengannya termasuk istiqarah, hajat, dan sebagainya Anda mendapatkan pahala yang semacam itu karena memang itu martabatnya sholat sunat mutlak yang tidak perlu menentukan apa sholatnya selagi tidak tidak wajib ditentukan maka Anda suka-suka membawa kemana karena yang penting adalah niat melakukan sholat dua roh seperti itu والله a'lam بالسواهم terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati